Tapi hari ini di batch ke-17 saya mau sharing terkait dengan mindfulness atau terkait dengan perhatian penuh. Ya nanti saya akan bahas pada akhirnya gimana caranya kita meditasi terhadap keluar masuknya nafas, perhatian penuhnya ini semakin lebih mendalam. Tapi sebelum saya masuk ke dalam materi mungkin saya mau tanya dulu bagi Anda perhatian penuh itu apa sih sebetulnya? Sampai Anda ikut ke dalam sesi weak and mindful relaxation. Mindful itu bagi Anda itu apa? Non-judgmental, itu ya gak menghakimi apapun yang muncul gitu ya. Para yogis kalian ada satu istilah ya atau term di dalam kita bermeditasi ini yang namanya mindfulness. Itu adalah perhatian penuh. Kalau dalam bahasa Pali namanya S-A-T-I. Apa yang dimaksud disini dari tujuh faktor pencerahan ya? Dikatakan sebagai faktor pencerahan. Jadi artinya siapapun yang bermeditasi, yang mengembangkan mindfulness itu. Gak ada lain dan gak ada bukan, tujuannya ya cuma ini sebetulnya. Enam faktor lainnya itu setelah lain mindfulness. Dari orang punya mindfulness yang tengah-tengah itu ya, dia akan punya upaya untuk dia mengamati objek. Dia ketika mengerahkan perhatian penuh, artinya ketika dia ingin menjadi mindful, maka ketika dia bermeditasi dia akan mengarahkan perhatiannya, penyelidikannya, investigationnya untuk mengamati objek. Kalau anda duduk berarti apa yang dia mati? Nafas masuk keluar kan? Atau setidaknya anda posisi duduk atau sensasi badan yang saat itu anda rasakan. Nah itu mindful. Kemudian kalau anda berjalan apa yang anda perhatikan? Ya kaki yang bagian lapaknya itu yang diperhatikan. Nah itu dikatakan sebagai dhamma. Dhamma itu artinya bukan ajaran Buddha yang dimaksud seperti Buddha teaching. Tapi dhamma di situ adalah artinya batin dan juga jasmani kita. Jadi kita mengamati, mengobservasi terkait dengan batin dan jasmani kita. Jadi sejauh kita punya perhatian penuh, maka dia akan terus hadir yang namanya pengamatan terhadap batin dan jasmani. Maka begitu anda mengerahkan perhatian penuh, setiap saat yang anda lihat hanyalah objek meditasi. Kalau yang terkait dengan suara, kemudian ada tanaman, ada pohon-pohon yang lain. Itu bukan objek meditasi untuk saat ini. Maka anda gak perlu perhatikan. Yang menjadi objek saat ini ketika jalan, ya sudah jalan aja. Matanya dua meter ke depan dan sebagainya. Nah dari dia punya penyelidikan dhamma, dia nanti akan mengeluarkan usaha. Semangat tuh. Semangat tuh pengamati objek. Maka ini landasannya harus benar dulu. Kita harus menciptakan sebabnya dulu. Maka akan muncul tuh usaha atau semangat dalam kita mengamati objek. Kalau orang gak punya perhatian penuh, gak punya pengamatan terhadap dhamma, atau batin dan jasmani itu, orang gak ngerti apa yang dia kerjakan, maka dia akan bingung, ngapain saya berusaha sekuat tenaga? Ngapain saya mengeluarkan usaha saya untuk mengamati nafas masuk-nafas keluar? Nah dia gak paham apa yang mau dia capai. Tapi kalau kita punya mindfulness, punya investigations of dhamma, punya usaha, maka dia akan menimbulkan apa? Hasil-hasilnya yang lain. Orang yang berusaha sedemikian kuat mengamati nafas masuk-nafas keluar, muncul dia kegembiraan. Joy. Dia akan muncul kegembiraan. Batinnya dia menjadi gembira. Gembira disini artinya bukan seperti anda mendapatkan proyek, seperti anda mendapatkan uang, begitu bukan. Tapi anda bisa mengamati nafas masuk-nafas keluar objek meditasi anda itu terus-menerus. Begitu jalan, anda bisa mengamati langkah kaki itu terus-menerus. Nah itu ketika bisa dapat kondisi itu, baru itu kegembiraan muncul. Dari kegembiraan muncullah yang namanya tranquillity, ketenangan batin. Batin yang tenang, batin yang hening, batin yang damai. Itu muncul nanti setelah dia batinnya bergembira. Nanti dari batinnya tenang, batinnya damai, muncullah konsentrasi. Dari konsentrasi, batinnya bisa fokus pada objek itu terus-menerus. Akan muncul yang namanya equanimity. Keseimbangan batin. Dari gambar ini, apa yang anda pelajari? Artinya untuk anda mendapatkan konsentrasi, anda untuk mendapatkan ketenangan, batin yang damai, batin yang relax, batin yang penuh dengan kesadaran, itu usahanya besar. Ya, usahanya besar sekali. Oleh karena itu, anda kalau cuma modal duduk doang di sini, tapi gak mengerahkan usahanya, gak berusaha untuk mengamati objeknya, ya maka dia gak akan bisa mendapatkan kegembiraan. Dia gak akan bisa mendapatkan yang namanya kedamaian. Gak bisa mendapatkan konsentrasi juga. Nah maka anda harus tahu, terkait dengan mindfulness itu adalah sangat fundamental dalam kita berlatih meditasi. Ini digambarkan seperti neraca begitu ya, seperti timbangan. Jadi batin kita itu ada yang pasif dan batin kita itu ada yang aktif. Nah, si mindfulness perhatian penuh ini harus kita munculkan setiap waktu, setiap saat. Supaya apa? Supaya 6 faktor lainnya itu tidak menjadi dominan atau menjadi berlebihan. Contohnya, kalau yang bagian kanan ini kan yang aktif, eh sorry yang kiri itu kan adalah yang aktif kan? Batin yang mengamati objek, terus menerus mengamati objek, masuk, keluar, masuk, keluar itu aktif batinnya. Kemudian seperti usaha, anda bersemangat itu batin yang aktif. Batin yang membuat anda menjadi bergairah. Kemudian ada kegembiraan, anda menjadi euforianya dalam batin itu meningkat, maka itu aktif. Tapi di sisi lain harus ada yang pasif juga, ketenangan, konsentrasi, dan keseimbangan batin dari tujuh tadi. Nah biasanya, kita meditasi itu, permasalahannya ya cuma dua aspek ini aja. Kadang batinnya pasif banget, kadang batinnya aktif banget gitu kan? Kalau baru-baru datang, seperti Pak Vincent datang, wah saya seneng nih minggu ini baru ketemu lagi. Karena minggu-minggu lalu saya gak ketemu Pak Vincent. Wah batinnya semangat. Datangnya duluan tadi, bergairah. Batin pasif, eh sorry batinnya aktif sekali. Itu kan ada pengen meditasi, betul kan? Batinnya bergembira, energinya meningkat. Yang lain dulu datang, dia udah datang duluan kan Pak Vincent kan? Mengamati nafas masuk, keluar nafas masuk, keluar. Tapi kalau dia gak diimbangi dengan batin yang pasif, kalau dia terus menerus dominan yang aktif, gak bisa konsentrasi dia. Dia akan menjadi gelisah. Gelisah batinnya. Nah nanti udah siang misalnya kan jam 9-10, jam 12, setengah 1 kan udah makan kan? Wah udah kenyang ini. Yang pasif dia bisa muncul. Dari dia gelisah, gak bisa konsentrasi, lama-lama pasifnya muncul. Ah duduklah. Tenangnya berlebihan. Ngantuk. Batinnya seimbang, datar gitu. Flat gitu kan batinnya. Akhirnya apa? Dia gak berkembang. Malah pasifnya yang dominan, dia jadi tiduran terus. Nah pasif dan aktif, dia harus seimbang. Kalau berat sebelah, dia gak akan bisa meditasi. Yang menjadi penyeimbang itu adalah si awareness itu. Awareness atau mindfulness itu, perhatian penuh itu. Maka dia dikatakan sebagai faktor penyeimbang. Maka hari ini saya pengen bahas nih, terkait dengan faktor penyeimbang itu si mindfulness itu seperti apa. Kalau anda seorang Buddhis, anda belajar tipi taka, ini anda bisa baca dari kitab komentarnya. Tapi setelah saya lihat ini, kitab penjelasan ini saya jadi tertarik. Mungkin di sesi-sesi berikutnya, saya pengen bahas masing-masing faktor pencerahan itu. Ada tujuh. Kalau hari ini saya bahas yang paling pertama aja, mindfulness hati itu. Mungkin berikut-berikutnya saya akan bahas secara satu per satu. Nah, bagaimana si mindfulness itu, si faktor sati atau perhatian penuh itu, bisa dikatakan kita berperhatian. Kita benar-benar memperhatikan segala sesuatu itu dengan apa? Dengan tidak kacau. Dengan tidak kacau dan tidak mengambang. Kadang-kadang kan anda mungkin merasakan kan ya, ketika memperhatikan sesuatu, kok bisa berjalan dua hal secara sekaligus? Betul gak? Contohnya, lagi perhatikan nafas masuk, keluar, nafas masuk, keluar. Tapi di saat yang bersamaan, itu ada pikiran yang muncul kan? Itu seakan-akan dua-duanya berjalan secara sekaligus. Nah, itu kalau itu terjadi, berarti perhatian penuh kita itu, dia masih dalam tataran kacau. Masih goyang. Dan di dalam yang kondisi sama itu, itu adalah perhatian penuh kita, dia belum mendalam begitu. Dia masih di permukaan. Maka kalau orang penuh perhatian, perhatian penuhnya itu betul-betul mendalam. Betul-betul masuk. Kalau ibarnya anda menyelam, bukan hanya sekedar di permukaan, tapi anda betul-betul masuk ke dalam. Karena kalau cuma di permukaan, anda gak bisa tahu apa yang ada di dalam dasar laut itu. Yang anda tahu ya cuma di permukaannya aja. Makanya di permukaan itu, ya banyak sekali objeknya jadinya. Gak spesifik. Ya, objeknya bisa dua secara sekaligus berjalan. Saya gak tahu ya anda perkerjaannya apa masing-masing, meskipun saya punya datanya, tapi saya gak tahu apa yang anda lakukan sehari-hari. Mungkin dalam kesaharian bukan hanya dua objek jalan sekaligus ya. Kadang-kadang bisa lima mungkin, apalagi yang perempuan mungkin. Perempuan bisa empat gitu ya. Sambil makan, sambil ngobrol, sambil denger musik, sambil nonton TV kadang-kadang. Multitaskingnya hebat sekali. Tapi multitasking di sini, ini bukan karakteristik daripada mindfulness. Bukan yang disebut sebagai orang yang punya perhatian. Ya, dia terlalu banyak memperhatikan segala sesuatu dalam satu momen. Perhatian penuh, apa yang sedang kita kerjakan, dia paham dengan jelas ini adalah yang saya kerjakan. Oke. Nah, anda mungkin bertanya, aduh saya ini, maaf ya, saya ini umat Buddha, kemudian saya diajarkan tentang meditasi. Tapi dalam kesaharian saya sibuk sekali. Sulit sekali saya terasanya untuk bisa fokus betul-betul berperhatian apa yang sedang saya kerjakan dan saya rasakan. Nah, itu sebetulnya ada faktor-faktornya. Anda harus kerjakan faktor-faktor ini. Nah, yang pertama disebut, anda harus punya pemahaman dulu. Pemahaman yang betul-betul dengan jelas apa itu perhatian penuh ya. Perhatian penuh itu ya harus anda tahu dengan jelas. Nah, kalau di dalam kotbah-kotbah Buddha, itu ada delapan kondisi ini. Kalau anda sedang meditasi, anda sedang dalam retreat, delapan kondisi ini anda harus ketahui. Segala aktivitas yang dilakukan apa, kalau anda meditasi. Ya, seperti anda ketika sedang ingin berjalan ke depan, kemudian seperti anda ingin membalikan badan, itu harus benar-benar diketahui dengan jelas. Nah, kalau anda ketahui itu dengan jelas, maka anda dikatakan sebagai anda betul-betul aware, anda betul-betul penuh perhatian. Ya, yang kedua, ini adalah ketika anda melihat ke depan, anda melihat ke belakang, itu penuh perhatian nggak? Ya, ketika kemudian yang ketiga, ini anda membengkokkan tangan, ya, lengan ini dibengkokkan, kemudian meluruskan tangan, itu anda sadar nggak? Ya, dalam kesaharan ini anda bisa refleksikan, dalam sehari ini anda sadar nggak? Untuk melakukan hal-hal seperti itu. Kemudian seperti kalau para biku ya, para biku itu kan menggunakan mangkok dan jubah ya. Itu para biku itu bahkan ketika pakai jubah, membawa mangkoknya itu harus juga dengan penuh kesadaran. Jadi harus betul-betul disadari. Ya, ketika mangkoknya dibawa, ketika menggunakan jubahnya, ya termasuk anda kan pakai baju. Dalam keseharian sadar nggak pakai baju? Kalau yang perempuan mungkin masih sadar ya, karena kan dandannya dua jam. Kalau yang laki-laki yang penting mandi, kemudian langsung pakai baju. Kadang-kadang kita hal-hal seperti itu sepele, itu kadang-kadang kita nggak menyadarinya loh. Kemudian ini ketika makan, ketika minum, ketika mengunya, ketika merasakan, anda sadari nggak dalam-dalam keseharian anda? Mungkin diantara beberapa, beberapa diantara kita, ada yang betul-betul ya sudahlah, hanya sekedar makan aja. Kalau bisa makannya cepat begitu loh. Iya kan? Tapi kalau itu dibiasakan, itu membuat kita tuh nggak, nggak mengerti, apa yang kita kerjakan. Kemudian, maaf ya, di dalam bodhis ini malah sampai, hal-hal yang fundament, apa yang sensitif itu disebutkan tuh. Seperti kencing dan juga buang air besar tuh harus dengan penuh kesadaran. Kalau disini kan enggak ya, kalau buang air kecil, kalau buang air besar, itu kalau bisa sambil menghayal. Menghayal apa ya? Kadang-kadang sampai merenungnya, kira-kira apa yang bisa saya rubah dari dunia ini ya? Karena kalau dalam kondisi buang air besar kan, kondisi kan harus tenang kan? Nah biasanya pikiran yang tenang itu banyak distraksinya justru. Distraksinya muncul pemikiran ini, pemikiran itu. Wah, kalau dia nggak penuh perhatian, distraksinya terlalu banyak, buang air besarnya jadi terganggu loh. Makanya ada yang sembelit, seperti ada yang, apa namanya, sulit BAB dan sebagainya. Karena dia buang air besar itu nggak penuh perhatian. Nah kemudian disebutkan lagi ketika kita mau berjalan dari sini ke satu tempat, itu harus penuh perhatian. Kemudian ketika kita berdiri, ketika kita duduk, bahkan ketika kita berbaring, bahkan ketika kita baru bangun tidur. Ketika kita sedang terjaga, seperti itu kita juga harus betul-betul penuh perhatian. Nah kalau yang terakhir ini agak sulit saya rasa. Untuk bisa ngomong, kemudian juga ketika berdiam diri, ini penuh perhatian, rasanya sulit ya. Tapi kalau misalnya udah ketemu temannya, wah obrolannya itu udah macam-macam tuh. Mulai dari A sampai Z. Ya mulai dari makanan sampai perang dunia mungkin. Tetapi ini adalah delapan kondisi yang sebetulnya Anda harus biasakan. Anda harus biasakan Anda itu penuh perhatian. Ya kalau Anda penuh perhatian, ini akan membantu Anda dalam pelatihan meditasi. Maka dari Anda sekalian, itu kan ada kan yang merasakan. Saya ini udah sering ikut loh meditasi sebetulnya. Dua minggu sekali, dua minggu sekali. Tapi kenapa ya kok gak berkembang? Saya punya perhatian penuh itu kok. Seperti lamban gitu loh. Tumpul. Gak mendalam. Ya karena yang paling berpengaruh besar itu adalah dalam kehidupan sehari-hari. Ketika kita mau makan, ya sudah makan semau kita aja. Cepat-cepat begitu jalan, cepat-cepat seperti begitu. Itu adalah destruktif sebetulnya untuk kita dalam perkembangan spiritual. Makanya Anda sudah bisa lihat kalau orang-orang yang cenderung dia melakukan kehidupan sehari-harinya seperti apa, ya dalam meditasi ini. Kalau dia cenderung gelisah, kemudian gak bisa konsentrasi. Kita bisa lihat dari gambaran saat ini berarti di masa lalu atau di kemarin-kemarin sebelum dia ke sini. Pasti dia punya kecenderungan sifatnya adalah dia gelisah. Bahkan ada orang yang kalau dia gak melakukan segala sesuatu itu dengan cepat, rasanya itu ada yang salah bagi dunia. Tapi hati-hati loh, kemarin saya ketemu dengan teman saya itu ya. Teman saya ini dia lucu sih menurut saya. Dia bilang kalau dia pergi naik motor dari satu tempat ke tempat yang lain. Contoh dia bilang dari kampus sampai ke kosnya itu. Dari kos sampai ke kampus. Itu dia tuh gak sadar, dia seperti blank kesadarannya gitu loh. Sepanjang di perjalanan. Yang dia tahu, dia pergi dari kosnya atau dari kampus, tiba-tiba udah nyamai rumah. Anda bayangkan ya, itu mungkin hampir dirasakan semua orang di luar sana loh. Atau mungkin kita juga pernah ada di fase seperti itu. Ya gak tahu, jujur atau enggak ya. Tapi mungkin kita juga seperti itu. Di dalam kita melakukan segala sesuatu di luar sana, yaudah kita seperti melakukannya seperti autopilot gitu loh. Pikirannya di mana, badannya di mana. Betul kan? Kadang-kadang kita badannya lagi nyetir mobil, tapi pikirannya udah di jalan tol. Tiba-tiba mobilnya udah nyampe aja di rumah. Nah itu berbahaya hati-hati. Kalau misalnya ada satu incidental case yang Anda gak bisa hindari. Contohnya misalnya ada mobil atau apa gitu yang bikin Anda jadi celaka gitu. Kalau Anda gak perlu perhatian, gak menyadari sepenuhnya saat itu, Anda jadi bingung. Apa yang harus Anda kerjakan? Contohnya gampang lah. Anda pernah mengendari motor kan? Kalau Anda kendari motor kemudian di lampu merah, Anda sudah taat lalu lintas rasanya. Tiba-tiba di belakang ada yang kelakson terus. Rasanya ada jengkel muncul kadang-kadang. Ini apa sih orang di belakang? Rasanya sih udah betul jalannya belum lewat marka, tapi kok udah dikelakson terus. Bahkan lampunya belum hijau, dia udah kelakson-kelakson terus. Kalau kita gak penuh perhatian apa yang kita kerjakan, itu kejengkelan bisa muncul. Kemarahan bisa muncul. Makanya gak heran kan, kalau di lampu merah itu kadang-kadang ada yang berantem ngotot-ngototan. Ya karena sebetulnya hampir diantara kita semua ini kebanyakan melakukan segala sesuatu itu dengan tanpa kesadaran sebetulnya. Maka Anda harus bisa mengubah kebiasaan yang sifatnya adalah duniawi, yang konteksnya adalah ya melakukan segala sesuatu dengan cepat, melakukan segala sesuatu itu dengan terburu-buru, dengan kegelisahan. Anda harus bisa mengubah itu dengan penuh perhatian. Kalau Anda bisa mengubah itu menjadi penuh perhatian, maka itu akan bermanfaat sekali bagi kita semua. Ya apakah dalam pelatihan seperti ini, atau dalam Anda tadi seperti bilangnya, mengambil keputusan. Para yogis kalian, ada faktor-faktor penting lainnya. Yang nomor dua ini selain kita mengerti dengan jelas, bahwa apa yang kita kerjakan itu harus disadari, yang kedua itu adalah kita menghindari loh. Orang-orang yang punya pikiran itu yang bingung terus. Pernah ya ketemu orang bingung gitu ya? Pikirannya bingung gitu loh maksudnya. Dia tuh mau ngapain gitu loh maksudnya. Bingung ini juga bukan dalam arti dia bingung memutuskan A atau memutuskan B. Kadang-kadang dia gak mengerti juga, apa sih yang sebetulnya baik, apa sih yang sebetulnya buruk, apa sih yang sebetulnya benar, apa sih yang sebetulnya salah. Ini kita kalau kebiasaan, bergabung dengan orang-orang yang, atau berasosiasi dengan orang-orang yang gak penuh perhatian, kita bisa terbawa loh. Makanya anda yang buddhist pernah kan mendengar kata-kata dari Buddha kan? Al-sewana cabalanang. Jangan bergaul, al-sewana itu jangan berasosiasi, balanang. Balanang itu adalah terhadap orang-orang bodoh. Orang-orang bodoh itu adalah orang-orang yang punya pikiran bingung. Kenapa? Karena magnetnya mereka tuh kuat. Maaf ya, mungkin dulu kita tuh gak kepikiran untuk korupsi 200 ribu. Tapi ketika kita hadir di satu tempat yang orang-orang itu terbiasa untuk ngomonginan tentang korupsi, ngomonginan tentang ngambil uang orang, gimana menggelapkan, pencucian uang, dan sebagainya. Kita langsung terpikirkan, oh iya ya, kalau 100 ribu kan gak apa-apa ya. Dia aja 200 ribu masih oke. Nah kalau kita berasosiasi dengan orang, orang-orang yang seperti ini, magnet mereka sangat kuat. Oleh karena itu kita harus bisa jaga jarak dengan mereka. Say hello masih oke, temenan masih oke, tapi kalau untuk diajak untuk hal-hal yang gak betul, ini harus hati-hati. Dan biasanya kalau orang yang gak penuh perhatian, dia cenderung melakukan sesuatu tuh dengan gelisah. Gelisah ini bisa diukur dengan dua aspek misalnya. Terutama satu dari perbuatan jasmaninya mereka. Kemudian yang kedua dari ucapan. Anda perhatikan kalau Anda adalah seorang yang sering meditasi, Anda akan punya sensitivitas bisa mengamati orang. Mengamati dari dua jenis tadi. Ya dari sisi behaviornya mereka, tindakan jasmani mereka, dan juga dari sisi verbal mereka, bisa diamati. Kalau Anda belajar tentang psikologi, itu kan behavior kan. Yang dipelajari adalah behavior kan. Ilmu tentang perilaku. Maka sebetulnya mereka juga bisa mengenali, mengamati orang itu melalui dua hal itu. Dilihat nih teman-temannya mereka ini, kira-kira ini orang yang gelisah atau enggak. Kalau dalam ilmu umum itu ya, ilmu di luar sana disebutkan, lima orang di sekitar Anda itu menentukan siapa Anda. Paham ya? Kalau Anda bergaulnya dengan pencuri, perampok, pembunuh, kemudian apa lagi ya? Pemerkosa, Pak Vincent ini kencang kalau itu. Satu lagi pemabuk. Mungkin tambah satu lagi yang pembohong. Itu Anda berada di lingkaran orang-orang seperti itu, itu bisa memberikan efek magnet yang besar. Untuk kita satu waktu melakukan hal seperti itu. Yang mungkin ketika kita melakukannya tanpa kita sadari. Nah, ini harus kita hati-hati. Jangan bergaul dengan mereka secara berlebihan atau indans. Nah, bagi anak-anak yang muda mungkin, apalagi yang hidup di lingkungan urban ya, mungkin jarang tuh ketemu dengan kondisi-kondisi orang-orang yang jahat seperti itu. Ya, misalnya pembunuh, pencuri, justru kita udah menarik diri dulu. Tapi kadang-kadang ada teman-teman yang toxic. Contohnya, Anda pengen meditasi. Oh, ngapain meditasi? Iya kan? Ngapain meditasi? Dua hari buang-buang waktu. Mendingan kita jalan-jalan. Pergi ke Australia, ke Melbourne, gitu kan? Ke Sydney, kemudian ke New Zealand. Nah, kemudian seperti kemarin misalnya, lagi masa-masa pemilu kan? Wah, semuanya gelisah. Nah, dari mulai pilpresnya, pileknya semuanya gelisah. Yang ini kok curang, yang itu kok curang. Iya kan? Nah, kalau kita bergaul dengan orang-orang di situ, kita ketarik loh lama-lama dengan magnetnya mereka. Tadinya kita gak peduli. Wah, bodo amat. Pemilihan legislatif kan saya gak peduli, begitu kan? Mau pemilihan presiden, siapapun presidennya saya gak peduli. Tapi karena kita gaul dengan orang-orang ini, lima orang di sekitar kita ini ngomonginnya, ini, terus lama-lama kita cari tahu. Iya ya. Ini kurang ajar, itu kurang ajar. Lama-lama kita nyambung dengan mereka. Mereka lagi ngomong apa, kita tiba-tiba nyambung. Iya, saya gak suka dengan yang itu. Saya gak suka dengan yang ini. Kenapa bisa begitu? Karena Anda gaul dengan sekitaran Anda yang punya karakteristik seperti demikian. Maka di dalam budi situ, Anda itu salah satunya dibentuk oleh lingkungan Anda. Hampir besar proporsinya ini. Tadinya Anda orang yang baik, sering meditasi. Tapi gaulnya dengan orang-orang yang gak pernah meditasi. Kemudian gaulnya dengan orang-orang yang sukanya hura-hura. Wah, lama-lama meditasi nanti dulu ya. Saya mau ikut teman saya ini. Tapi Anda balik posisinya coba. Anda misalnya berpikir, saya mau jadi superhero gitu kan. Saya ini harus menjadi kawan dari orang-orang yang buruk gitu loh. Anda tes aja kadang-kadang sesekali. Magnet Anda kuat ga lawan mereka? Satu lawan lima misalnya. Anda yang baik, lima orang ini yang buruk, yang negatif, ga pernah meditasi. Selalu berperilakunya negatif. Terburu-buru. Mereka ini saling menguatkan. Magnetnya itu saling menguatkan. Yang ini melakukan keburukan, yang ini menguatkan. Nah ketika kita ada di tengah-tengah kemudian memberikan counter yang berbeda dengan mereka. Mental kita. Mereka ga akan terima itu. Makanya hati-hati kalau punya teman yang buruk, kita jangan suka sok jadi superhero gitu loh. Saya sudah mengamati ya beberapa pengalaman saya, saya amati. Ga bisa kita jadi sok superhero itu. Kadang-kadang malah kita yang ketarik. Bukan menarik mereka, kita yang ketarik. Tapi kalau mereka masih butuh bantuan yang kita punya kompetensi, Atau kita masih punya batas kesabaran atau punya kemampuan. Kita bisa bantu seadanya. Jangan sepenuhnya. Ya kalau sepenuhnya, wah bisa-bisa kita ketarik dengan orang-orang yang punya pikiran bingung. Nah mulai hari ini mungkin anda bisa ya. Kadang-kadang anda bisa lihat orang-orang tersebut ketika dia cara berjalannya bagaimana. Kalau dia cara berjalannya dengan terburu-buru. Gampangnya adalah kalau saya sering dengar orang jalan itu, sendalnya itu diseret. Srek, 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 srek. Jalan yang sebenarnya bagus setelah diangkat sendalnya gitu loh. Supaya dia gak menimbulkan bunyi. Nah orang yang seperti itu, kalau dia jalannya sendalnya diseret itu tandanya dia gak penuh perhatian ketika jalan. Ketika makan. Kalau makan antara garpu dan sendok itu dengan piring. Itu kayak main gamelan. Tangteng, tangteng, tangteng gitu. Tandanya dia gak penuh perhatian. Orang semakin perhatian dia ketika makan itu gak meneluarkan bunyi. Bunyinya itu sampai gak kedengaran. Kenapa dia penuh perhatian? Nah begitu dia bicara. Coba anda dengarkan. Kadang-kadang orang yang gak penuh perhatian ini. Kalau ngomong. Meskipun seakan-akan nyambung. Tapi kalau anda bikin jadi kalimat. Koherensinya gak ada. Antara kalimat awal dengan kalimat akhir itu gak ada. Ya tadi saya bilang. Awalnya ngomongin makanan. Kesimpulannya ngomongin perang dunia. Anda perhatikan banyak kan orang seperti itu kan. Nah maka orang-orang yang seperti begini. Kalau anda bergaul dengan mereka. Anda jadi kebiasaannya sama seperti mereka. Nah yang ketiga. Anda harus berasosiasi dengan orang-orang yang terbiasa. Penuh mindful. Penuh apa namanya. Penuh kesadaran. Penuh perhatian penuh. Nah maka anda kalau bergaul dengan mereka. Itu bisa jadi ketularan. Yang keempat dikatakan. Anda harus punya inclination. Punya kecenderungan. Ya sedikit banyak anda harus biasakan diri anda untuk penuh perhatian. Sebetulnya bukan hanya dalam keadaan seperti meditasi retret begini. Dalam kesaharian anda pun bisa lakukan. Anda mungkin punya komplain. Oh saya gak bisa. Dalam kesaharian saya sibuk harus melakukan aktivitas dengan cepat. Ya gak apa-apa. Kalau itu pun harus dilakukan dengan cepat. Tapi anda tahu apa yang sedang anda kerjakan. Kalau anda sedang jalan. Anda tahu jalan. Kalau anda makan. Anda tahu sedang makan. Kalau anda minum. Ya anda sedari sedang minum gitu. Kalau tadi kan sampai cukup sensitif ya. Buang air kecil. Kemudian buang air besar kan disadari kan. Tapi kalau itu bisa dilakukan. Itu memperkuat kita punya perhatian penuh. Itu jadi terbiasa. Nah maka di dalam kita meditasi. Di dalam kita meditasi saat ini. Kita itu diminta untuk melakukan segala sesuatu itu. Pada satu momen. Itu satu hal. Tidak dengan dua hal bersamaan. Maka kalau kita sedang makan. Ya makan. Kalau kita sedang melakukan aktivitas apapun. Lakukan aktivitas apapun itu. Setiap jam dari sesi yang anda lakukan itu. Anda penuh perhatian gak? Ya mungkin anda yang bisa nilai diri sendiri ya. Misalnya tadi. Oh kok saya malah kok. Cenderung gak perhatian ya setelah saya makan siang ya. Kemarin soalnya ada yang tanya kan. Kenapa sebelum saya makan siang kemarin. Eh sorry. Sebelum saya makan siang. Meditasinya kok seperti bisa fokus. Tapi setelah makan siang kok seperti ngantuk melulu. Ya itu kenapa? Karena perhatian penuhnya dia drop gitu loh. Dia gak menguatkan perhatian penuhnya. Karena gak punya perhatian penuh yaudah pikiran pasifnya yang muncul tadi. Tenang. Udah kenyang. Relax. Udah kenyang pengennya. Tidur gitu kan. Yang pasifnya yang dia kembangkan sampai dia kuat sekali. Yang aktifnya mengamati objek dia gak mau. Maka ini dalam kita sehari-hari kita retreat meditasi ini harus disadari. Ya kalau anda sedang minum ya anda sadari sedang minum. Ketika anda sedang di meditation hall ya anda sadari sedang duduk misalnya. Kemudian ketika anda sedang di kamar mandi, sedang mandi. Anda sadari sedang mandi. Para yogis kalian kondisi semacam begini meskipun dua hari sulit loh ditemukan di luar sana. Betul gak? Iya kan? Anda pakai pakaian putih-putih seperti begini aja orang udah curiga. Mau ngapain ini? Kemudian ada satu lagi nih kayak koapin ini rambutnya udah gundul aja orang udah curiga. Ini kenapa gundul ini? Apakah frustrasi atau mau jadi biku atau apa ini? Tiba-tiba anda di kafe atau di tempat restoran anda duduk dengan kaki bersila. Pejamkan mata orang udah curiga nih ngapain nih? Jangan-jangan mau melakukan halal dan negatif disini. Tapi kalau anda disini ada yang melakukan meditasi yang sesuai dengan schedule, dengan teknik yang diberikan. Gak ada yang komplain. Kan gak ada yang komplain kan teman sebelahnya kan? Ada gak yang lagi duduk meditasi sebelahnya ngomong, ini ngapain duduk begini? Ini ngapain jalan pelan-pelan begini? Gak ada karena ini memang kondisinya. Di luar itu sulit untuk menemukan aktivitas semacam begini. Sulit sekali. Berlatih, duduk atau jalan anda harus penuh perhatian. Ya objek itu yang harus anda kembangkan sampai sedemikian rupa. Sedemikian mendalam. Jangan hanya sekedar permukaan. Nah kemudian ketika berjalan, ini saya soroti sekali lagi. Ketika berjalan, ini anda harus di dalam kondisi saat ini. Anda harus betul-betul latihan. Ya gak masalah cuma dua hari kan? Sekarang kan dua hari jalannya pelan, relax, lambat. Nanti kan dalam keselan anda bisa lakukan lagi seperti biasanya kan? Tapi dengan penuh perhatian juga. Nah jalan ini penting loh sebetulnya. Kalau anda betul-betul meditasi berjalan dengan sungguh-sungguh, meditasi duduk ini akan berkembang. Anda perhatikan gak ketika anda meditasi jalan? Ketika baru mulai, kanan, kiri, kanan, kiri. Jalannya kan agak cepat kan? Agak cepat kan? Lihat gak langkah kaki kita itu ketika berjalan di awal? Itu jauh. Dan kita harus lakukannya dengan cepat. Tapi kalau kita penuh perhatian lama-lama ketika sudah masuk tahap kedua, angkat, letak. Itu dia semakin lama semakin lambat. Dan karena lambat dia sudah gak bisa melangkah jauh lagi. Dia akan melangkahnya dengan jarak yang lebih pendek dibandingkan yang tahapan sebelumnya. Betul kan? Karena kalau anda jalannya dengan pelan-pelan, dengan lambat, tapi jaraknya jauh, anda akan jatuh. Sebaliknya juga, kalau anda jalannya dengan cepat tapi jaraknya pendek-pendek, jalannya aneh. Keselempat nanti. Akan goyang juga badannya. Nah, maka nanti di tahap kedua, itu anda harus amati, langkah kaki anda itu lama-lama semakin lebih pendek dibandingkan tahapan sebelumnya. Tahapan ketiga juga begitu. Ketika anda sudah semakin penuh perhatian, angkat, dorong, letak. Itu perhatian kita makin detil kan? Makin terperinci kan? Maka langkahnya itu dia akan semakin lebih pendek. Kalau dia langkahnya lebih jauh, maka kaki yang satunya lagi, itu akan terangkat sebelum kaki yang satunya itu menapak sepenuhnya. Bisa rasakan ya? Nah, maka meditasi berjalan ini penting sekali. Kalau dalam meditasi jalan aja anda dengan mata terbuka, anda bisa konsentrasi, maka duduk anda bisa mengambil prinsip itu. Supaya lebih bisa konsentrasi. Dan dari kita jalan itu kita bisa amati, dari yang kasar lama-lama makin halus, duduk pun begitu. Nafas yang dari kasar tadi, lama-lama dia makin halus, makin lambat. Oke? Nah, maka ini meditasi jalan harus anda lakukan dalam keseharian ini. Di sisi yang lain, kalau orang yang ngantukkan, itu harus lebih dominan, membuat fisiknya dan batinnya itu lebih aktif. Batinnya meskipun rileks, tapi fisiknya aktif dengan berjalan. Kalau duduk, ini sudah pikirannya dibuat pasif, badannya juga dibuat lebih pasif. Maka kalau anda ngantuk-ngantuk terus, dengan posisi duduk, dia gak akan bertahan lama. Jatuh dalam tidur terus. Ya? Maka yang tahu pikiran anda dari 15 orang di sini, ini beda-beda. Maka dia gak bisa dikasih teknik yang sama. Ada orang tertentu dia harus dominan jalannya. Ada orang tertentu dia harus dominan duduknya. Dia beda-beda. Oke, ini makan juga. Makan meskipun anda di dua hari ini, singkat waktunya. Tapi kalau dalam tiga kali sesi makan ini, anda gunakan untuk betul-betul memperhatikan, tekstur makanan, rasa makanan, kemudian makan dengan penuh perhatian, itu anda akan punya pengalaman, perhatian penuh itu menjadi meningkat lebih kuat. Kalau dalam keseharian, jangankan rasanya kita rasakan. Kadang-kadang jenis makanannya kita ambil aja, kita bingung apa ini jenisnya. Tapi sekarang anda ketika makan, ketika mengambil, anda harus penuh perhatian. Oh ini lauk ini, saya suka. Ya saya bisa ambil lebih banyak. Oh lauk ini saya gak bisa makan, maka saya ambilnya mungkin sedikit atau gak usah ambil aja. Nah makan dengan penuh perhatian, dari mulai mengambil sampai kita proses makannya. Kalau makan ini dikatakan mindful, penuh perhatian, bukan hanya prosesnya anda lakukan dengan perlahan-lahan. Tapi dari anda makan dengan penuh perhatian, itu akan membuat tekstur makanan itu jauh lebih halus ketika nanti anda cerna. Itu akan membuat pencernaan anda lebih mudah mencerna makanan. Gak butuh tenaga yang lebih besar, energi lebih besar dalam mencerna makanan. Jadi kalau dalam meditasi itu sangat disarankan. Kenapa aktivitas anda yang anda lakukan itu semuanya intensif, dalam kondisi yang soft, lembut. Maka jangan biarkan badan anda melakukan segala sesuatu dengan cepat atau keras, terutama dalam mencerna makanan. Energinya sangat besar untuk mencerna makanan itu. Makanya kadang-kadang ada orang yang baru makan, tiba-tiba berapa jam kemudian udah lapar lagi. Tadi pagi anda makan, siang kan cuma sekali kan makan disini kan. Nah kalau anda misalnya makan yang gak penuh perhatian, mungkin tadi jam 3, jam 4 itu udah habis energinya. Makanannya udah habis. Ada yang dibuang, ada yang dikeluar dari keringat, ada yang keluar dalam bentuk energi yang lain. Atau bahkan karena pikiran yang gak konsentrasi, energi yang diserap lebih banyak, itu jam 3, jam 4 itu kadang-kadang sudah habis. Jam 7 juga malam ini kadang-kadang udah ada yang bunyi perutnya. Kerek, kerek, kerek gitu kan. Ya malam-malam makanya nanti jam 9.30, anda bisa lomba dengan jangkrik disini. Jangkrik bunyinya krik-krik-krik ya kan. Perut anda bunyinya kriuk-kriuk-kriuk. Kalau pagi mungkin lebih intens, lawannya ayam. Ya kan? Ayam berkokok, anda mungkin berkokok juga itu perutnya. Karena lapar itu. Tapi kalau anda makannya dengan penuh perhatian, mengunyah makanan itu sampai lembut, anda akan punya energi yang cukup untuk meditasi. Makanya dalam meditasi anda jangan biarkan badan anda melakukan aktivitas yang berat-berat. Makanya seperti mencuci, kemudian seperti piring gitu kan. Itu kan gak anda lakukan kan. Mencuci baju juga anda gak lakukan. Makanya anda kalau bisa bawa baju dua, yang sudah gak dipakai ditaruh aja baru di rumah dicuci kan. Karena ketika mencuci itu aktivitas yang cukup berat menguras energi anda. Sehingga apa yang anda lakukan ya sudah, hanya duduk dan jalan. Nah duduk dan jalan itu harus anda manfaatkan untuk bisa konsentrasi. Kalau gak konsentrasi, gelisah, wah lapar bawaannya. Nah kebetulan kita gak diperkenankan makan lewat tengah hari. Jadi kalau lapar, nyanyilah dalam pikiran anda. Terimalah karmamu sendiri. Ya? Oke. Itu terkait dengan meditasi yang mindfulness yang harus sebetulnya kita kerjakan dalam keseharian. Nanti, dia akan berdampak dengan besar terhadap kita sedang duduk meditasi. Anda perhatikan, anda duduk meditasi pikiran yang kacau, ngueng-ngueng-ngueng-ngueng, begitu duduk anda gak bisa konsentrasi atau ngantuk. Itu semuanya dipengaruhi oleh hal-hal yang tadi. Maka kalau anda melakukannya dengan penuh perhatian, ya termasuk dengan noble silence, anda gak boleh bicara dengan yang lain, maka akan berdampak besar terhadap meditasi duduk anda. Gimana berdampak besarnya? Yang paling signifikan adalah terhadap nafas masuk-keluar. Ya, saya sudah sering sampaikan ini, empat tahapan itu. Nafas kita, kalau kita hanya mengamati masuk-keluar, 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 itu incidental aja untuk konsentrasinya. Dia gak bisa dengan pasti, dengan fix. Artinya apa? Hari ini, sekarang, 30 menit sekarang mungkin konsentrasi. Tapi 30 menit berikutnya gak konsentrasi. 30 menit berikutnya mungkin konsentrasi. Berikutnya gak konsentrasi. Kita mau, dua hari ini, 30 menit setiap sesi itu konsentrasi terus. Itu ada caranya. Maka ketika anda duduk meditasi, itu gak bisa anda hanya sekedar mengamati masuk-keluar, masuk-keluar, masuk-keluar. Kalau orang yang tidak suka dengan hal-hal yang monoton, ini objek ini akan sangat membosankan. Apa sih orang sudah mengamati masuk-keluar, masuk-keluar, masuk-keluar doang? Ketika jalan orang sudah cuma mengamati kanan, kiri, kanan, kiri, kanan, kiri. Maka objeknya harus anda kembangkan. Tahapannya lebih tinggi lagi. Seperti berjalan, kan kanan, kiri, kemudian ditingkatkan, kan, angkat letak. Kemudian angkat dorong letak, kan. Nafas masuk-keluar ketika duduk itu juga harus dikembangkan, dia. Maka ketika anda duduk pertama, ya sudah anda amati aja nafas itu apa adanya. Ketika duduk, anda relaxkan seluruh badan, amati, masuk, keluar nafas itu berikutnya. Apa adanya, anda tangkap, mungkin hanya beberapa menit. Kemudian anda tingkatkan ke dalam tahapan yang pertama. Tahapan pertama apa? Anda mulai tangkap di dalam persepsi anda, mulai ditanam. Saya akan mengamati nafas masuk panjang, nafas keluar panjang. Seberapapun panjangnya nafas saat itu, anda harus tangkap itu nafas yang panjang. Biasanya kalau kita meditasi di awal-awal kan nafas kita kan kasar, kan. Cepatkan nafasnya, kan. Tapi ketika diperhatikan terus-menerus, lama-lama dia makin slow. Makin melambat. Makin pendek, makin halus. Maka itu tahapan pertama, anda harus catat nafas panjang, kasar, kemudian cepat itu harus anda sadari. Ini nafas panjang. Anda perhatikan terus-menerus, anda dalam 10 menit atau 5 menit, anda tingkatkan tahapan kedua. Nafas itu menjadi semakin lebih halus, maka anda harus amati nafas itu menjadi lebih halus. Nafas masuk pendek, nafas keluar pendek. Masuk pendek, keluar pendek. Nanti kalau yang pendek ini diamati terus-menerus, lama-lama kita bisa mengamati lebih pendek lagi, lebih halus lagi, lebih lembut lagi. Akhirnya pengamatan terhadap nafas dia menjadi lebih terperinci dan lebih jelas, detil. Maka anda masuk dalam tahapan ketiga itu. Tahapan ketiga ini adalah kita bisa merasakan dari awal sampai akhir dari nafas tersebut. Jadi dari titik yang kita amati, di rongga hidung atau di manapun kita pengamatannya itu, kita bisa merasakan nafas dari awal sampai akhir. Dari masuk, dari awal, tengah, akhir. Begitu keluar juga kita rasakan di titik tersebut awal, tengah, akhir. Kita bisa rasakan sepenuhnya. Nah kemudian nanti di tahapan keempat, maka dia akan menjadi lebih halus lagi, menjadi lebih lembut lagi. Maka tadi di tahapan ketiga anda merasa sudah halus, sudah sangat detil, sangat terperinci. Di tahapan keempat ini anda harus tangkap lagi dengan persepsi anda. Nafas ini masih kasar, maka harus dilembutkan. Dengan diamati dia lama-lama semakin lebih lembut. Artinya ketika nafas masuk, anda rilekskan, semakin rileks. Nafas keluar, anda rilekskan, dia semakin lebih rileks dan halus. Nah ini ada tahapannya jelas. Jadi anda bisa mengukur sendiri, anda ini sudah di tahapan keberapa. Incidental, seperti dalam incidental ya, kecelakaan gitu ya, yang kadang-kadang doang. Itu adalah kadang-kadang anda merasa, oh saya di tahap kedua, saya di tahap ketiga. Kadang-kadang nafasnya halus, kadang-kadang kasar. Kadang-kadang ini bisa halus banget, kadang-kadang kok kasar terus. Nah itu artinya dia gak pasti, tapi kalau anda tahu tahapannya ini dari panjang, dia berubah jadi pendek, dia berubah menjadi lebih halus. Yang halus ini dia amati lagi ternyata kasar, dia haluskan lagi. Kita akan tahu tuh, dan konsentrasi akan semakin lebih dalam. Nah untuk bisa mendapatkan kondisi semacam ini, masuk dalam empat tahapan yang semakin dalam. Hal-hal yang sifatnya keseharian, ketika berjalan, berdiri, itu harus dilakukan dengan penuh perhatian. Dia akan berimplikasi, dia akan berdampak terhadap meditasi duduk kita. Kalau dilakukan dengan cepat-cepat, dengan penutur buru-buru, dengan kegelisahan, ya dia juga berdampak ke dalam proses nafas kita ketika duduk. Ya nafas kita gak bisa cenderung menjadi lebih lembut, lebih halus. Dia jadi kasar terus. Karena apa? Batinnya itu mengembara ke sana kemari. Pengamatannya baru ngamati nafas beberapa detik, dia udah pergi. Beberapa detik, dia udah pergi. Maka nafas ini gak kunjung halus. Kalau ibaratnya kurva itu dia turun, naik lagi. Turun, naik lagi. Meditasi ketenangan batin, kita pengen kurvanya ini makin lama makin turun. Meskipun itu landai. Itulah ketenangan. Maka sebetulnya Anda kalau latihan dua hari ini dengan penuh usaha, dengan penuh kesungguhan, ya faktor-faktor batin yang pasif dan aktif itu diseimbangkan dengan penuh perhatian, maka Anda bisa dapatkan konsentrasi terhadap nafas itu lebih dalam lagi, lebih dalam lagi. Ya mungkin malam ini saya hanya singgung teorinya begitu ya. Dan sebetulnya udah saya jelaskan beberapa kali untuk orang-orang tertentu sudah, mungkin sudah hafal. Tapi barangkali mungkin sejak malam ini Anda sudah bisa praktek. Dari empat tahapan itu, nafas itu Anda bisa perhatikan. Ketika baru duduk, nafas itu panjang dan kasar, kemudian cepat. Lama-lama masuk tahapan kedua, dia mulai lembut, mulai pendek, mulai halus, mulai lambat. Masuk tahapan ketiga, Anda mulai bisa rasakan seluruh nafas. Dari masuk sampai keluarnya Anda bisa amati. Tahapan keempat, dia menjadi lebih halus lagi. Oke? Ya saya pikir selama 50 menit yang bisa saya sampaikan terkait dengan meditasi, mindfulness, perhatian penuh itu adalah demikian. Bila ada hal-hal yang ingin Anda kembangkan terkait dengan hal-hal yang baik, maka Anda harus perhatikan mindfulness itu sebagai awalnya, sebagai dasarnya, sebagai akarnya. Maka ada salah satu disampaikan di dalam kotbahnya Buddha itu, Apamadamulaka, apamado, samosarana. Mula itu artinya adalah akar. Mula itu seperti akar. Maka dari dalam istilah bahasa palit itu, Rukhamula itu artinya akar pohon. Di bawah pohon. Nah mula ini adalah dasarnya artinya. Nah dasar daripada kita muncul hal-hal yang baik itu adalah Apamada. Apamada mulaka. Apamada itu adalah mindfulness itu. Sati, perhatian penuh. Apamada samosarana. Dia akan mengondisikan menjadi sarana. Pendukung. Akan menjadi fasilitas. Untuk munculnya hal-hal yang baik itu. Samosarana. Siapa? Mindfulness perhatian penuh. Maka Anda kalau misalnya bertekad untuk muncul atau menjadi orang yang lebih baik, harus punya mindfulness. Bukan hanya dalam retret saat ini, tapi juga dalam keseharian yang lebih lepas lagi aktivitasnya. Oke semoga Anda semakin bisa lebih mengembangkan perhatian penuhnya. Semoga konsentrasi Anda meningkat. Semoga juga keseimbangan batin Anda menjadi lebih meningkat. dan hal-hal yang pasif maupun yang aktif bisa seimbang dengan Anda memunculkan perhatian penuh setiap waktu setiap saat.